Inilah kabar hari ini. Terima kasih untuk kerabat Sultra Lain yang masih setia. Sultra Lain untuk Indonesia. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hari ini saya sudah berada di kampus OSN Kolaka bersama Pak Dekan dari Fakultas Hukumnya Pak. Pak, mengenai ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya pemilihan rektor, calon rektor, OSN Kolaka. Nah, sampai saat ini pendaftar carek itu sudah berapa banyak Pak? Baik Ibu Seri, pertama-tama selamat pagi. Jadi, pemilihan rektor ini sekarang kan tahapnya adalah tahap verifikasi bakal calon. Nah, calon yang mendaftar pada hari ini adalah itu lima orang. Lima orang, dua dari unitas 19, Pemperkolaka, dan tiga dari, apa namanya, dari, di luar dari unitas 19, Pemperkolaka. Nah sesuai dengan jadwal perifikasi bakal calon Maka hari ini kita sudah akan memperifikasi calon lima calon tersebut itu Setelah itu yang berkas bakal calon ini kita lengkapi Setelah itu kita serahkan ke Senat Universitas 16 Nokembar Kulakang Nah nanti Senat Universitas 16 Nokembar Kulakang akan mengundang para anggota Senat Untuk menyatakan bakal calon ini lolos atau tidak Jadi yang menentukan verifikasi berkas lolos atau tidak itu diserahkan kepada anggota Senat Universitas 16 Nokembar Kulakang Kita sebagai panitia sekedar untuk melengkapi berkas-berkas tersebut Tetapi persoalan bakal calon ini lolos atau tidak itu diserahkan kepada Senat Universitas 16 Nokembar Kulakang Kemarin kita buka pendaftaran itu tanggal 28 Tertutup kemarin tanggal 28 Maren Nah jadi yang mendaftar itu lima orang Calon rektoring ya kandidat ya Dari USN itu siapa Pak? Dari Universitas 19 Nokembar yang menyerahkan berkas bakal calon yakni adalah Wakil Direktur 1 Pak Prof. Ruslin Hadalu MSI Yang kedua Dekan keguruan ilmu pendidikan Pak Nur Riksan Dari USN Kemudian yang tiga itu Pak? Yang dari tiga Yang pertama adalah Prof. Dr. Aris Badara Dari? Dari Universitas Halo Leo Kemudian Yang kedua Dr. Amiruddin Dari Halo Leo juga Dan yang ketiga ada Ibu Sri Wahdana Pernasara Dari? Dari Universitas Halo Leo juga Oh jadi tiga Halo Leo Dari sini Dari USN 2 Dari Halo Leo 3 Tadi Bapak mengatakan bahwa ketika Arus ada 4 Pak Arus ada 4 ini akan diselit-selit Senat ya Iya Nah ketika ada gugur lagi satu Jadi tiga ini yang bersaing lagi Nah iya jadi kalau misalnya Kalau memenuhi syarat 4 Maka inilah panitia bisa menyelenggarakan Tahap selanjutnya Nah tetapi kalau misalnya Selepsi berkas ini Tidak memenuhi 4 Maka kami dari kepanitian Akan memperpanjang Memperpanjang selama 10 hari Nah 10 hari itu mudah-mudahan Ada lagi yang mendaftar Satu atau dua orang Sehingga terpenuhinya Apa namanya Bakal calon yang sesuai dengan Undang-undang Atau peraturan kementerian Dan peraturan senat Karena kalau cuma tiga itu tidak bisa Maka dia harus ada 4 bakal calon Yang memenuhi persyaratan Bakal calon rektor Untuk nifta sunambas Bukan berkolaka Itu kan sebenarnya yang Persyaratan yang Yang pertama adalah Dia Doktor S3 Yang kedua adalah Dia punya pangkat akademik Minimal lektor kepala Dan yang Biasanya yang banyak yang jatuh itu Adalah di persyaratan manajerial Nah di persyaratan manajerial ini Dia pernah menjadi ketua jurusan Nah jadi kalau Saya belum bisa menilai Karena Mungkin penilaian Kalau misalnya yang internal Mungkin kita sudah pernah lihat Kesehatan-harian Seperti apa Manajerialnya apa Tapi yang Calon Tiga orang ini Kita belum Pernah melihat Nah gitu ya Nah itu mungkin bisa kita lihat Ketika dia memberikan Paparannya Tentang Bisi dan misinya Kedepan WSN Selama Empat tahun WSN ini Dia mau Seperti apa Karena WSN Kalau kita lihat ini Sangat luas ya Ada Ada tiga Ada tiga kampus Ada kampus yang di Kolaka Ada kampus di Tanggetada Dan juga ada di Butang Tengah Nah tinggal kita Melihat bagaimana Manajerial Para calon ini Visinya Kedepan itu Untuk mengembangkan Universitas 19 Pemberkolaka Di Jasira Sulawesi Tenggara Karena Kita tahu bahwa WSN ini adalah Universitas Negeri Yang baru Dinegerikan Dan kemarin Tanggal 2 April Itu Sebagai ulang tahun WSN yang ke-8 Gitu kan Jadi kita mengharapkan Mudah-mudahan Rektor yang terpilih ini Dapat memberikan Yang terbaik Bagi WSN Karena WSN ini adalah Universitas Negeri Yang ada di Kabupaten Dengan Kampus yang Ada tiga tempat tersebut Tinggal bagaimana Dia akan meramu Dan mengembangkan Universitas 19 November Kedepannya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton